Halo semuanya, selamat datang di Voss Asia 2021. Hari ini saya akan membicarakan tentang docker dan potman. Sebelum kita mulai, mari saya menemukan diri sendiri. Nama saya Kuku, saya bekerja di Citra Digital Lintas di pembangunan produk. Mari kita mulai dengan docker dulu. Jika Anda adalah docker, Anda memahami bahwa ada proses diamond yang harus dilakukan untuk menyuruh komentar docker Anda. Masalah 1. Bayangkan bahwa Anda menggunakan docker dan docker berhenti di upgrade. Ini adalah masalah kritik. Docker menggunakan container D di bawah penutup. Ketika container D di upgrade, itu berhenti dan menghentikan servis. Docker berhenti ketika container D berhenti tapi tidak menghentikan. Ketika container D di update, itu berhenti docker dan berhenti container D. Ketika itu berhenti update container D, itu berhenti kembali online. Tapi docker berhenti. Ini adalah komparisi antara docker dan potman. Potman tidak berfungsi dengan docker berhenti dengan fungsi dengan docker. Seluruh solusi adalah contener runtimes. Dan mereka bisa menggunakan image OCI yang sama. Ketika sintaksnya sangat sama. Perbezaan yang berbeda adalah bagaimana mereka menganggap container stuck. Perbezaan yang paling penting adalah kemampuan sentralisasi. Potman adalah contener runtime yang kurang diamond. Dan itu adalah bagian yang sangat keren. Potman tidak hanya bisa menggunakan container seperti docker. Potman tidak hanya bisa menggunakan container seperti docker, tetapi juga bisa menggunakan pods seperti kubernetes. Jadi nama itu Potman. Potman adalah kontainer kontainer untuk mengembangkan, dan menggunakan container OCI di sistem linux Anda. Container bisa menggunakan as root atau dalam mode rootless. Semoga Anda bisa menggunakan alias docker berhenti dengan potman. Kenapa kita menggunakan alias? Karena kebanyakan docker command adalah sama dengan potman command. Contohnya docker run, potman run. Docker info, potman info. Docker logs, potman logs, dan sebagainya. Tetapi silahkan perhatikan. Tidak semua docker command berhenti dengan potman command. Contohnya docker container rename. Karena potman tidak mengembangkan kontainer atau rename. Dan juga docker container update. Karena potman tidak mengembangkan kontainer. Dan lainnya seperti docker node, docker plugin, docker secret service, text form, dan lainnya. Selama ada. Kita bisa mulai servis potmain. Satu adalah pastikan paket potmain, docker, dan docker-compose tersebut. Satu adalah servis potmain. Dengan servis potmain. Dan verifikasi servis. Dan setelah itu, kita bisa menggunakan kompos. Contohnya, kita bisa menggunakan kompos dari github.com.docker.aopsom-compose. Ini adalah wordpress.ysql. Kemudian, mengambil kontainer dengan docker-compose. Kemudian, verifikasi kontainer yang berada dengan padman.ps. Dan terakhir, verifikasi wordpress yang berada menggunakan localhost dan port 80. Acknowledgement kepada teman-teman Rifqi Avandi di Awan Sakti dan OpenSUSEID untuk Diamondless with Potmain material. Last but not least, kita di Cita Digital Lintas. Hiring untuk Go, React, Docker, dan Kubernetes. Please join us. Thank you, and stay safe, everyone. Bye.